Terima kasih Bumi Arsana kembali bersama kami, saya Prisus Ompudatu dan rekan saya. Wiggy Adrian dan kali ini kami akan membahas mengenai... Memang yang sangat menarik tentunya ya, ini... ...properti impian dengan mudah dan praktis selawas startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Josefin Petra Lovenza, belah adalah founder dan CEO dari Secahom. Apa kabar Mbak Josefin? Halo, kabar baik. Halo, thank you, sudah join. Thank you for inviting me. Mbak Josefin, ini kalau dari pengamatan Anda apa saja sih kendala saat masyarakat ingin membeli rumah? Harga nomor satu, Wiggy. Oke, yang pertama pasti harga ya. Karena sekarang kan kayaknya harga rumah udah gak kayak zaman dulu ya. Yang 1M tuh rasanya kayak riat rumah industri yang besar. Sama selain itu adalah kebanyakan kan orang sehabis beli rumah itu kan harus furnish. Ataupun kalau dia beli rumah second harus direnovasi. Jadi, masalah terbesarnya selain rumahnya udah kebeli adalah gimana bikin rumah itu move in ready. Jadi, I think that's the biggest problem yang ada sekarang di masyarakat. Oke, jadi kalau mau membeli rumah yang baru ataupun yang second gitu pengennya ya tinggal mudah aja, tinggal bawa badan aja. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Iya, betul. Oke, baik. Berarti solusinya apa saja yang ditawarkan oleh Secahom? Kalau dari Secahom sendiri, kita kan tackling problem dari orang membeli rumah sampai dia mau pindah rumah kan, masuk ke rumahnya. Jadi, sebenarnya the main service dari Secahom itu adalah providing move in ready homes. Jadi, kita bantu untuk furnishing, bantu untuk gimana caranya rumah itu bisa ditinggalin dalam waktu 3 bulan. Dan juga kita provide financing. Karena kan the hal terberat dari orang habis beli rumah adalah gimana cari uangnya untuk dia bisa nge-furnish rumahnya kan. Jadi, what we are doing sebenarnya people selalu menganggap kita adalah the extended personal assistant untuk mereka pindahan dan juga untuk dapetin rumah yang mereka mau gitu. So, that's pretty much what we offer to people. Oke, jadi secara proses dari awal boleh menggambarkan misalnya saya kalau mau nyari rumah gitu, prosesnya di-assist sama Secahom itu seperti apa dari tahap per tahapnya? Oke, jadi orang kalau beli rumah kan dia biasanya pergi ke agent ya. Jadi, Secahom juga karena kita tahu bahwa the property market, the property sector sendiri di Indonesia kan juga dominated by property agents ya. Jadi, kita juga punya property agent partner. Jadi, biasanya ada dua cara. Customer pergi ke website kita, ke our channel, atau langsung ke agent. Karena kan kita ada beberapa agent yang udah jadi Secahom partner. Dari situ dia akan seperti biasa, cari rumah, what kind of homes that they want, budget, terus habis itu dia harus pindah kapan, dan juga semua kriteria yang dia mau kalau dia mau beli rumah. Nah, and then afterwards nanti akan langsung dimasukin dan dikasih ke kita untuk, apa namanya, kira-kira rencana renovasi kalau rumah second. Kalau rumah yang primary, dia akan kasih rencana kira-kira furnishnya seperti apa. Nah, dari Secah sendiri kita akan bantu untuk hitung ini. Dari harga rumahnya plus juga dengan, let's say, harga untuk furnishnya itu berapa, lalu harga untuk kalau renovasi berapa. Nah, itu yang jadi kita kalkulator untuk jadiin satu. Karena kan kebanyakan orang mau ajuin langsung ke KPR atau bank. Nah, jadi kita bantu bareng dengan agent gimana caranya properti yang dia mau plus dengan harga, apa namanya, untuk move in ready-nya diajukan ke bank. Setelah dia oke, kita dapat the payment. Kita akan lakuin pekerjaannya. Dan kalau misalkan dia, let's say, mau ambil yang financing, kita akan lempar untuk ke lending partner kita. Jadi, kita bantu untuk hitungin simulasinya seperti apa. Dan habis itu akan seperti apa untuk rencana renovasinya. Jadi, 3 months udah bisa move in ke rumah yang baru. Mbak Josephine, melihat sebenarnya seperti apa sih peta persaingan? Atau kan Anda melihat bahwa tidak terlalu signifikan, mengingat kan marketnya juga sangat luas, kebutuhan akan rumah juga, informasi akan memilih rumah juga masih besar. Sehingga sebenarnya masih butuh lagi nih yang sejenisnya cahom atau bagaimana? Kalau persaingan sebenarnya kalau pasar properti kan udah banyak banget ya. Tapi, yang kita lihat itu kan properti itu dia fragmented solutions ya. Either dia cuma menyediakan marketplace-nya, jasa renovasinya, atau mungkin cuma financing, atau untuk bantu KPR. Sedangkan kan orang itu sekarang, apalagi orang-orang yang tinggal di Jakarta kan dia udah sibuk ya. Untuk ngurusin beli rumah aja itu udah jadi nightmare buat dia. Jadi, sebenarnya secahom itu kita tidak melihat kita compete dengan pemain yang lama, tapi kita malah membantu untuk gimana caranya, membantu mereka dapet leads juga, dan membantu kita untuk streamlining the process gitu untuk customer. Jadi, kita lebih lihatnya the competition is there, but kalau secahom sendiri kan produk kita ada dibagi ya. Jadi, ada pre-purchase, purchase, dan post-purchase. Jadi, sebenarnya sama partner yang udah ada, kita bisa kerjasama di setiap bagian itu. Kolaborasi ya? Ya, the collaboration. Jadi, we never really see that kind of thing as a competition sebenarnya. Mulai dari pembelian, renovasi, apalagi mbak? Financing, pendanaan. Jadi, kita kan suka disitu ya. Baik. Soal pendanaan, apakah memang mitra yang di ajak kerjasama di platform Secahom ini adalah perbankan, atau ada lending partner yang lain, dan gimana sama bunganya? Bersaing nggak? Kalau sekarang sih, kita masih untuk sama lending partners ya. Kalau bank kan agak complicated ya, cuman kita lagi on the process untuk integration, lebih untuk kita channeling KPA-nya dia, khusus untuk renovasi, sama juga untuk KPR. Kalau sekarang, bunganya bersaing, karena kan kita masuknya untuk unsecure lending ya. Bukan lending yang kalau kebanyakan orang kalau mau renovasi, atau pinjemnya untuk harga, untuk yang lebih besar platformnya, kan dia butuh untuk kasih jaminan. Sedangkan kita kan dilihat karena di-assess dari credit scoring orangnya, dan juga kita ngeliat dari proyek renovasinya gitu. Jadi, sebenarnya nggak perlu untuk, apa namanya, susah gitu. Karena kita juga mengutamakan pinjaman yang memang sesuai dengan rumahnya itu akan direnovasinya seperti apa. Karena kan kebanyakan, sekarang orang itu, oke, misalkan dia ambil KTA, atau misalkan dia ngambil dari pinjaman lain. Misalkan, let's say, pentokin 100 juta ya. Sedangkan dia belum tahu nih, renovasinya itu akan harganya berapa. Nah, itu kan sebenarnya jadi satu hal yang juga, let's say, kesulitan untuk customer dan juga untuk lending partner, karena jadi ada default rate yang tinggi. Karena kan kalau renovasi kita tahu konstruksi kerjanya pasti ada tambah, ada tambah. Karena itu kan dia baru pinjem, terus dia baru bikin sama kontraktor, nah itu kebanyakan yang kita jembatani. Jadi, kalau sama kita langsung kita keluarin RAB-nya, RAB-nya itu yang akan dijadiin bisnis untuk dia mengajukan pinjaman. Berarti tidak ada lagi nanti tambahan ini itu ternyata yang tidak kita, apa ya, tidak kita hitung dari awal. Itu semua sudah include nanti ya. Jadi, lebih apa ya, lebih habisian. Ternyata, saran gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Baik, kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan langsung jadah berikut ini, dan berarti sama kami, kami akan segera kembali. Masih berbincang bersama dengan Mbak Josephine Petra Lovenza, founder dan juga CEO dari Secahom, yang merupakan platform ya, untuk renovasi khususnya, dan juga reformen. Nah, tadi Anda katakan bahwa misalnya Wiki, ingin melakukan renovasi apartemen, begitu milik pribadi misalnya, itu bisa melalui Secahom melalui pinjaman. Nah, apakah Secahom bekerja sama dengan perbankan, atau bagaimana? Oke, kalau Secahom sendiri, kita masih sama lending partner. Jadi, kita pinjamnya tidak ke Secahom, tapi kita sebagai channel partner untuk pinjamannya itu. Channel partner ya? Channel partner. Jadi, kita bukan the fintech itself, tapi kita lebih ke channeling the loan-nya itu. Karena nanti itu ada pertanyaan lagi dengan OJK ya. Oke, bunganya tadi dikatakan bersaing ya, range bunganya berapa Mbak Josephine? Range bunganya 1,5-2% per bulan, normal untuk monthly loan. Kalau kita ingin ajukan, ada jaminan bahwa saya memang akan mampu membayarnya, atau bagaimana? Kalau dari kita, sebenarnya yang lagi kita trial kan, lebih keambil dari credit scoring orang yang akan pinjam. Sama juga ditambah dengan properti yang akan direnovasi. Jadi, kan kita melihat dari skala renovasinya, kompleksitas pekerjaannya, jadi itu kan juga menunjukkan bahwa dia nggak akan, apa namanya, default, ataupun let's say tiba-tiba mangkrak proyeknya. Dan kita juga ambil memang untuk yang sekarang, untuk rumah yang hak milik gitu. Kalau sewa kan, karena dia lebih banyak lagi yang terlibat. Jadi, that's the main baseline sih untuk sekarang. Betul. Oke, sejauh ini berapa banyak konsumen yang sudah terbantu oleh Secahom? Sekarang, kan kita kebanyakan kerjasamanya sama either langsung agent atau developer, jadi untuk orang yang kebanyakan habis akat. Jadi, kira-kira 10 yang sekarang, karena ini produk yang masih baru sebenarnya. Kita kan awalnya memang menyatukan renovasi, integrasi untuk KPR, tapi produk ini benar-benar baru launching 3 bulan lalu. Dan ternyata itu well-received sama masyarakat. Ya, mungkin karena dia membantu untuk apa tadi, gimana dia renovasi nggak pusing, dan juga untuk agent dan developer itu bikin mereka bisa pusing lebih cepat. Oh, lama-lama nanti bisa jadi super apps untuk property. Nah, pasti ada tantangannya dong ya. Apa saja tantangan khususnya di teknologinya dulu nih? Teknologi sebenarnya kalau dari segi product development nggak banyak ya, karena kan itu sangat straightforward. Cuman sekarang kan pembeli rumah itu kebanyakan umurnya bervariasi, dan juga user kita kan adalah property agent ataupun developer langsung. Nah, the problem di Indonesia adalah orang kalau mau beli rumah tetap dia bypass lewat WhatsApp. Jadi, sekarang kita gimana caranya bangun produk yang benar-benar on the tech side, tetap efisien dan juga scalable, tapi juga mudah diterima sama even ibu-ibu berlima puluh tahun gitu. Karena pembeli property kan nggak semuanya tech safety ya. Kebanyakan mungkin yang 45 ke atas, yang mungkin kalau dia harus submit langsung ke platform itu agak menyulitkan. Karena kan the efficiency sendiri, kenapa kita mudah dibandingkan dengan kontraktor lain, ataupun juga the old way of a renovation adalah bisa sesimpel untuk dapetin gambar renovasi, kira-kira apa yang mau direnovasi. dan setelahnya adalah dia submit foto ruangan yang mau direnovasi ke platform kita, nanti dalam 3 hari udah keluar tuh kira-kira rencana renovasinya seperti apa, dan juga budgetnya seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya yang kita membantu. Kalau dulu kan harus side visit, harus janjian, harus semuanya. Jadi, dengan lewat foto itu, 3 hari kita udah bisa dapetin rencana proposal renovasinya. Baik, target jangka pendek ataupun jangka panjang untuk saya cahum sendiri apa saja, Pak Josephine, singkat saja. Kalau pendek sih kita lebih, kita mau integrasi lebih banyak ke lending partner, apalagi bank, karena kan banyak juga kita membantu bank supaya dia bisa channeling loan-nya, dan juga untuk customer itu akan dapetin platform yang lebih besar. So, that's the jangka pendek untuk nge-reach market yang lebih banyak, dan juga dapetin volume project yang lebih gede. Kapan target profitnya, Mbak Josephine? Atau udah profit? Halo profit, in the next two years. Oke, dua tahun lagi gitu ya? Iya. Oke, sukses untuk Secahom, dan semoga bisa mengintegrasikan antara perbankan, agent property, dan semuanya. Pokoknya stakeholders dari per-propertyan di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung, sukses untuk Anda, Mbak Josephine, sampai jumpa. Terima kasih. Kita akan kembali simak, pemeriksa update ataupun pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, atau 28 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. IHSG sejauh ini masih bergerak melemah 0,92 persen di level 7673,108. Dengan pelemahan sekitar 72 poin, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga, oh ini sebaliknya, justru menguat ke 15.124 atau naik sekitar 0,24 persen. Berikut deretan saham-saham pemirsa yang menjadi gainers based on value, antara lain ada Merdeka Cooper masih bertahan sejak pembukaan pukul 9 tadi dengan kenaikan sekitar 2 persen di 2.640, Pani atau Pantai Indah Kapung 2 TBK naik 2 persen di 12.050. Ada PYFA, Antam, BSBK, ada MR, Toba, CTRA, MAPI, dan juga PNLF, saham-saham berbasis emas, hari ini juga mendominasi ya MDKA dan Antam. Tahap losers ada BBCA, Bang Mandiri, kemudian juga ada AMMN, Telkom, Brand BBN, di asal internasional, SME, LTP, AI, Timengge. Ya, tujuh di antaranya ini adalah saham-saham market cap terbesar di bursa, jadi wajar ketika IHSG turun hampir 1 persen pada pagi hari ini ya. Demikian review singkat pemirsa, market sampai dengan pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa sudah 90 menit juga, kami menemani Anda dalam power berakas. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference, dan jangan lupa untuk menyaksikan program market review yang akan tanya pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan pemirsa aku, investor saham saya, Prisa Sombodatu. Oke Adrian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!